MENGEJUTKAN dilontarkannya di sosial media untuk gerasnya yang bernada teka-teki, seperti masih ingat pulang hingga tentang pengkhianatan memang berasal dari dirinya. Ada apa gerangan dengan rumah tengah gerasnya dan personil grup band NOA tersebut? Ya itu akun saya. Itu lagi kangen aja sama istri saya. Mungkin ya gitu karena terlalu sibuk, komunikasi juga kurang, banyak salah paham, lalu kami juga baru menikah, masih ngeraba-raba gimana sih ini, jalanin pernikahan yang dua-duanya juga tulang punggung keluarga lagi, punya tanggung jawab besar, kapalnya besar gitu, gimana ya jalaninnya gitu. Ditambah waktu belajar barengnya sangat terbatas lagi gitu, karena kesibukan kebetulan juga lagi sangat padat gitu ya. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tinggal serumah dulu. Intinya kami baru-baru memang lagi ada masalah, kami baru-baru juga lagi pisah rumah, kami berdua dengan niat baik saling intropeksi diri, dan berusaha untuk mendapatkan solusi yang terbaik juga buat kami. Apa gerangan yang terjadi dengan perkawinan Gracia dan David? Baru satu setengah tahun menikah, mengapa David dan Gracia sudah memutuskan untuk pisah rumah? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, apa yang telah memicu badai dalam rumah tangga mereka yang baru seumur jagung? Teka-teki pun kian mencuat, karena sebelum pengakuan pisah ranjang David dan Gracia pecah ke permukaan, penyanyi aura kasih sempat dikabarkan menjalin kedekatan istimewa dengan David. Benarkah ada pihak ketiga yang telah mengusir ketenangan rumah tangga Gracia hingga berujung pisah ranjang? Enggak, enggak ada, ya Allah aku tuh temenan semuanya. Magracia, sahabat aku, dia itu sahabat aku banget. Pengkhianatan bisa dari rekan kerja, misalnya bisnis, orang-orangnya beda-beda kan, bisa jadi dari siapa, dari siapa gitu. Jadi bukan spesifikly tentang apa gitu enggak. Kalau untuk masalahnya saya enggak bisa bilang. Enggak bisa bilang karena, ah enggak bisa lah, itu sih, apa? Itu mah urusan yang paling dalam ya, saya enggak bisa bilang. Orang ketiga, ha? gitu sih. Enggak lah, masalahnya apa kan yang tahu kami berdua ya, dan tidak perlu di-share juga ke teman-teman masalah kami apa. Ironisnya, di tengah guncangan pisah rumah yang kini melanda perkawinan David dan Gracia, ada sebuah pemandangan ganjil yang mendulang teka-teki. Iya, diguncang masalah rumah tangga, alih-alih terlihat kurus dan tertekan layaknya selebriti lain yang menghadapi masalah, Gracia Indri justru terlihat semakin berisi, menyisakan tanda tanya. Mungkinkah Gracia tengah mengandung? Dari konflik ini aja sih sebenarnya, dari kemarin-kemarin juga. Ah, Indri demukan selamat, sudah hamil gitu kan ya. Masih adanya masalah ini bukan, apa namanya, terus saya hamil. Jadi berita yang mengatakan bahwa saya hamil dengan laki-laki lain, keluar dari rumah saya hamil, saya selingkuh, itu tidak benar. Enggak, saya rasa, no, dia gak hamil, dia gak hamil, dan apa, belum, emang kami memutuskan belum kok ke arah sana, kita itu udah komitmen bersama, gitu, karena tanggung jawab kami masih besar, ini, kembali lagi saya bilang, ini menyatukan dua tanggung jawab besar jadi satu kehidupan gitu. Entahlah, yang jelas sebuah pemandangan mengejutkan menjuat, ketika tim Hotshot menemui Gracia dan David secara terpisah, pasalnya baik David maupun Gracia, sama-sama terlihat sudah tidak mengenakan cincin pernikahan di jari manis mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Gracia dan David? Sempat mengaku tengah menghadapi fase berat perumah tangga, David dan Gracia bahkan sama-sama tak bisa memastikan, kapan gerakan pisah rumah mereka akan berakhir, bagaimana nasib perumah tangga mereka, semoga waktu akan menjawabnya dengan indah. Ada fase-nya di mana terasa berat, berumah tangga, terjadi apa atau gimana. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah deh, namanya berumah tangga kan dua-duanya lah, pasti punya partisipasi dalam hal apapun gitu. Saya berharap, doakan yang terbaik buat kami berumah doa, semoga kami juga tidak berlarna dalam hal seperti ini, karena kita punya solusi yang baik juga untuk kami. Doakan kami, supaya kami juga selalu menemukan, apa ya, istilahnya menemukan hikmah, dan bisa belajar lagi lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik. Dalam konser bertajuk The Biggest, konser Noah tadi malam, band Noah berkolaborasi dengan beberapa musisi, juga band legendaris, diantaranya Plus Plus Titik Puspa, juga Ernie Johan. Di tengah spektakulernya konser semalam, Noah pun meluncurkan album terbaru, bertajuk Noah Sings Legend, yang tentunya disambut antusias para fansnya, juga Prilly Latukon Sina yang ikut memeriahkan konser tadi malam. Seperti apakah kegembiraan Prilly yang bisa sepanggung dengan band idolanya? Timah hanya di hotshot sesaat lagi.